Intro Hai galo harus apa-apa lain semuanya Dan tentunya senang sekali di siang hari ini Saya masih bisa buat video untuk kalian semua teman-teman Dan di video kali ini saya akan meramalkan Zodiac Scorpio di tahun 2022 Bagaimana tentang asmara dan juga keuangannya Karena dari kemarin banyak yang nanggih Kok Scorpio belum diramalkan Oke saya akan meramalkan tentang itu semua Bagaimana selama 1 tahun ke depan Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya Kalian jangan lupa di klik tombol subscribe di bawah sini Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi ketika upload video terbaru Karena setiap harinya sangat dapat terus Dari jam 10 siang maupun jam 11 siang Jadi buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe Karena juga jangan lupa di klik tombol loncengnya Oke saya tunggu teman-teman Dan buat kalian juga penasaran sama diri Kalian pengen diramalkan secara pribadi ke saya Mungkin kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rezeki Atau kalian lagi deket sama seorang pengen diramalkan Dilihat kecocokannya Jadi kalau kalian gak cocok, kalian tidak membuang waktu yang sia-sia ya Kalian bisa DM ke Instagram saya di atmarcewen Ngapain curhat-curhatan juga Kalian punya problematika tentang asmara Persingkuhan, pecintaan karir, rumah tangga Atau ada perselingkuhan Ada permasalahan pribadi yang memang udah di ujung tangan Bingung cara menyelesaikannya seperti apa Silahkan DM ke Instagram saya di atmarcewen Siapa tau kalian bisa menemukan pencerahan di sini Dan jangan lupa di bawah juga Instagramnya ya Oke saya tunggu buat subscribe Dan juga di klik tombol loncengnya Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai Di bro kali ini saya akan meramalkan Scorpio Tentang asmara dan juga keuangan di tahun depan Bagaimana selama satu tahun ke depan ya Tapi sebelum saya memulai ramalannya Saya akan membahas tentang sodiaknya terlebih dahulu Scorpio ini memiliki simpan karakter Yang pertama orangnya pekerja keras Dia itu selalu pantang menyerah dalam hal apapun yang ia kerjakan Bahkan kerja dari pagi, siang, sore, malam Bahkan ketemu pagi lagi akan dibela-belain demi mimpi dan masa depannya Scorpio ini tipe karakter sodiak yang sangat ambisius sekali Dalam menggapai mimpi Apa yang sudah menjadi mimpinya harus tersapai Harus terlaksana seperti itu ya Nah Scorpio ini melihat hidup dari sisi pipe-nya Dan dia tidak menyukai kelemahan baik dalam dirinya sendiri Maupun dalam diri orang lain Orangnya selalu berpikir optimis Selalu berpikir maju ke depan gitu ya Dan orangnya agak sedikit gengsian teman-teman ya Karena ada gengsian Kalau ajak kenalan duluan Dia hanya gak mau Maunya diajak kenalan duluan Contohnya kayak gitu ya Orangnya kadang-kadang memiliki simpan yang keras kepala Kadang gak mau ngalah juga Tapi dia tipe karakter orang yang setia Kalau udah satu Dia tuh gak mau ngerti pasangan Kadang bisa dibilang romantis juga terhadap pasangannya Seperti itu ya Nah walaupun gak semua karakter Scorpio sama Tapi rata-rata karakter Scorpio itu seperti yang sesudahkan tadi Bahwa orangnya itu bekerja keras Pantang menyerah Melihat hidup dari sisi pahitnya Tidak menyukai kelemahan Baik dalam dirinya sendiri Dan orangnya sangat ambisius sekali Terhadap apa yang menjadi keinginannya teman-teman ya Nah Scorpio ini memiliki 3 zodiac yang cocok sama Scorpio Yang pertama ada zodiac Taurus Taurus sama Scorpio ini cocok ya Taurus ini orangnya mandiri ya Orangnya itu selalu gak mau ngerepotin orang lain Selalu mandiri Mengerjakan segala sesuatunya Dia itu tipe karakter orang yang bisa diandalkan dalam segala hal Bisa diandalkan dalam perekonomian Dalam hal keluarga, rumah tangga, suami, istrinya Dia itu pokoknya orangnya bertanggung jawab banget sama keluarganya Pokoknya seperti itu Nah Taurus ini juga tipe karakter orang yang setia Sodiak setia juga Kalau ada satu gak mau ngotong-ngotong pasangan Tapi Taurus ini orangnya mudah menangkap peluang bisnis Jadi kalau ada peluang bagus, bisnis bagus Orangnya mudah menangkap ya Gercep, gerak cepat sebelum peluang tersebut diambil sama orang lain Nah antara Taurus sama Scorpio mereka cocok kali ya Karena bisa berkolaborasi dalam hal karirnya Karena sama-sama orang pekerja keras Nah Sodiak kedua yang cocok sama Sodiak Scorpio adalah Sodiak Cancer Sodiak Cancer ini orangnya setia juga Halus, lemah-lembut Orangnya itu gak kasar memperlakukan pasangan Dan penuh kejutan Kalau misalnya ada sesuatu hal yang memang pasangannya suka gitu Dibeliin, buat kado, buat hadiah Padahal ya bukan di hari spesial Tapi suka memberikan kejutan Seperti itu Orangnya baik hati, ramah Tapi orangnya ini agak sedikit susah untuk kenal sama orang baru Jadi kalau kenal sama orang baru agak jaga jarak Tapi begitu kenal, oh akrab Kalau udah kenal, udah cocok ngobrolnya Akrab banget Tapi awal-awal kenal itu Sodiak Cancer agak susah, agak lama Nah sama Scorpio mereka saling melengkapi juga dari sifat dan juga karakternya Makanya mereka berdua cocok dan klop Nah Sodiak ketiga yang cocok sama Scorpio adalah Pisces Pisces ini instingnya kuat, intuisinya tajam Orangnya berjiwa perasa Mudian gak enakan Mudah kasian, mudah terharu Punya banyak teman Dan orangnya ini sedikit bicara dan banyak pekerja Gak banyak ngomong tapi banyak melakukan actionnya Contohnya Dia tuh gak banyak mengubar janji Kayak mau nikahin Mau ngelamar Mau apa namanya Nanti kita hidup bersama gimana Enggak Dia tuh intinya kalau sudah suka sama seorang Yang ngelamar Datang ke orang tuanya menunjukkan dengan perbuatan Bukan dengan kata-katanya ya Nah kalau saya bilang antara Pisces sama Scorpio Cocok juga mereka klop juga Saling melengkapi dari sifat dan juga personalitinya Nah itu tadi teman-teman Ada beberapa Sodiak yang cocok ya Sama Scorpio Ada Sodiak Taurus, Sodiak Cancer dan juga Sodiak Pisces Tapi bukan berarti di luar Sodiak tersebut gak cocok sama Scorpio ya Bisa juga Scorpio Libra cocok Scorpio Aries cocok bisa ya Semuanya tergantung dari sifat dan personalitik kalian masing-masing Kalau bisa saling alah pasti akan baik-baik aja Tapi nanti saya akan lihat dari versi kartu ramalannya Bagaimana untuk asmara juga keuangannya Di tahun 2022 ya Karena dari kemarin banyak sekali yang nantri nanya-nanyain tentang Scorpio di tahun depan ya Saya akan ambil kartu yang pertama Bagaimana untuk asmaranya Di tahun 2022 ya di tahun depan Kalau kalian nonton sekarang tahun depan Tapi kalau kalian nonton ini di awal tahun berarti tahun ini ya Langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama untuk asmaranya terlebih dahulu ya Scorpio di kartu yang pertama Simbolnya ada kartu Eight of Swords Kalian lihat disini simbolnya ada seorang wanita terikat matanya ditutup dan di belakangnya banyak sekali pedang Jadi kalau saya lihat pedang adalah simbol suatu Kehati-hatian Dimana dalam hal asmara saya lihat Scorpio ini banyak PHP Banyak yang nge-PHP ini Scorpio di tahun depan ya Jadi intinya kamu harus hati-hati dalam mengenal pria Ini gak hanya untuk orang single Tapi untuk orang yang berpasangan juga Orang yang udah punya keluarga juga Hati-hati banyak likalik punya Banyak halangan dan rintangan Serta godaan Artinya bisa juga kamu nanti lagi ribut nih sama suami kamu Kamunya ternyata curhat sama lawan jenis Jadi cinta hati-hati terhadap situasi yang seperti itu Jangan sampai itu terjadi karena takutnya itu nanti malah jadi perselingkuhan Awalnya curhat Awalnya ngobrol Cerita tentang suami Oh suamiku gini loh dia itu gak sayang dia itu gak gini gak gitu Nanti lama-lama kamu ngobrolnya nyaman Lama-lama jadi cinta Nah itu hati-hati ya Banyak godaan-godaan seperti itu yang akan terjadi di tahun depan Dan kalau saya bilang harus berwaspada Untuk para single juga kalian harus berwaspada juga Dalam mengenal seseorang Karena banyak orang yang nge-PHP kamu dan nge-ghosting kamu di tahun depan Ini adalah simbol kewaspadaan ya Jadi harus hati-hati dalam asmara kamu Takutnya kamu tuh udah terlanjur sayang Udah terlanjur cinta Eh ujung-ujungnya kabur dianya gitu kan Dimanfaatin doang Intinya kalau saya bilang penuh kewaspadaan dan penuh hati-hatian Tapi bukan berarti kalian tuh harus stop dalam mencari pertemanan Tidak Intinya kalian tuh cari teman yang banyak Relasi yang banyak Karena semakin banyak teman semakin cepat dapet jodoh Untuk yang single seperti itu Untuk yang rumah tangga Saya bilang gangguan kalian ini berat ya Di tahun 2022 Jadi harus sibuk sama pasangan Ya sudah diselesaikan dengan baik-baik Gak usah curhat ke lawan jenis Kalau mau curhat Ya kamu ke teman kamu aja Atau ke keluarga kamu sekalian itu gak masalah ya Jangan sampai curhat ke lawan jenis Takutnya nanti malah jadi cinta Banyak yang terjadi seperti itu Ya awalnya cerita doang Awalnya sih gak niat gitu Gak niat Mau Pasaran selingkuh gak Tapi lama-lama nyaman jadi selingkuh Karena yang namanya perselingkuhan itu Bukan karena ada niat Tapi karena ada kesempatan Ingat baik-baik ya Kata-kata saya ya Nia selingkuh itu bukan karena ada niat Tapi karena ada kesempatan Hati-hati menghadapi tahun depan Soal asmara kamu Nah nanti saya kalian di kartu yang kedua Untuk keuangannya bagaimana Tapi sebelum saya lanjut kartu yang kedua Saya akan menginfokan Buat kalian yang pengen diramal Secara pribadi ke saya Kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki, rumah, tangga Atau kalian punya permasalahan yang udah di ujung Tanduk bingung cara menyelesaikannya Seperti apa Silahkan DM ke Instagram Siapa tau kalian bisa menemukan pencerahan disini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya Oke saya lanjut di kartu yang kedua Untuk keuangan Scorpio Kita akan lihat Sancar lo kartunya Dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua Bagaimana untuk keuangan kamu di tahun depan Di tahun 2022 Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua Di kartu yang kedua Simbolnya disini adalah Ada kartu Six of Wands Kalian lihat disini ada seseorang berkuda Ya ini kartunya kalau dibalik jelas ya Seseorang berkuda Dan ini di depannya ini Banyak orang-orang yang sedang mendukung Ya sedang mendukung si orang tersebut yang berkuda Artinya kamu akan bangkit dari keterpurukan Dalam hal ekonomi Mungkin di tahun-tahun sebelumnya 2020-2021 Kamu tuh banyak Perekonomian yang hilang Banyak perekonomian yang kandas Ditipu orang kek atau misal buka usaha ternyata gagal dan sebagainya Di tahun 2022 akan ada pengganti yang lebih baik Akan ada sesuatu hal yang memang muncul dalam hal keuangan Yang memang membuat kamu itu banyak rezeki Banyak keberkahan seperti itu ya Intinya untuk Scorpio ini kamu akan bangkit dari keterpurukan kamu soal ekonomi Tapi intinya tetap harus hati-hati Bukan berarti kalau kamu rezekinya banyak Kamu memang harus boros-borosan Hambur-hamburin duit Beli baju, belanja ini Online shop yang berlebihan dan sebagainya Bukan berarti seperti itu Kalian harus menabung dan berinvestasi Karena di tahun depan ini saat yang tepat untuk kalian itu berinvestasi ya Agar uang kalian itu terus lancar Ada pendapatan pasti seperti itu ya Intinya kalau saya bilang harus diperhatikan secara keuangan Dan di tahun 2022 akan ada hal baik yang datang sama kamu ya Nah itu tadi teman-teman ya Kalau saya bandingkan kartu yang pertama tadi Saya review ulang lagi untuk asmaranya Di sini ada simbol 8 pedang Artinya hati-hati banyak PHP Banyak ghosting Banyak orang-orang yang dekat cuma ada maunya doang gitu ya Dan untuk yang sudah berumah tangga Kalian banyak godaan Jadi harus berhati-hati dan beruas pada Jangan sampai kalian ribut Kalian curhat sama lawan jenis Ingat itu ya Takutnya nanti jadi selingkup ya Jangan sampai itu terjadi Di kartu yang kedua simbolnya 6 tongkat Artinya akan banggi dari keterpurukan ekonomi Akan ada pencerahan, keberkahan Dan rejeki-rejeki baru yang akan datang Buat kamu di tahun 2022 Keduanya adalah kartu yang positif untuk Scorpio Yang kemarin penasaran Sudah saya ramalkan di video kali ini Dan buat kalian juga penasaran Yang sama diri kalian Pengen diramalkan secara pribadi ke saya Kalian mau nanyain tentang kerjaan kalian Jodoh, karir, rejeki Atau kalian pengen lihat Kecocokan kamu Sama pasangan kamu Cocok apa enggak Boleh silahkan DM di Instagram saya Yang pengen curhat-curhatan juga Kalian punya problematikan Tentang asmara persingkuhan Percintaan karir, rumah tangga Mungkin rumah tangga kalian Udah hampir cerai Bingung cara menyelesaikannya gimana Cara mempertahankan gimana Kalian pengen curhat ke saya Silahkan DM ke saya Siapa tau kalian bisa mendapatkan Solusi yang terbaik Di sini Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ya Sekian video saya Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian langsung mendapatkan notifikasi Ketika saya upload video terbaru Ingat setiap hari saya akan dapat terus Dari jam 10 pagi Ataupun live di malam hari Sukses selalu buat kalian semuanya Dan semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian impikan Saya Marcel Wain Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax